oke, selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan mereview tentang pertanyaan teman kemarin masalah ini, bagaimana caranya membuat tutup upside down kali ini kita ada di lokasi pantai sukanana, kalimantan barat, indonesia saya akan jelaskan satu persatu tentang video ini tentang masalah yang akan kita bahas sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen, terima kasih kita lanjut ya oke, jadi cara membuat ini ini adalah tutup aslinya itu adalah jalur asroda jalur asroda ini saya akalin, saya gerinda sehingga menjadi tutup upside down namun cara membuatnya anda harus, apa namanya anda harus menggerinda dan membuatnya upside down dulu kalau tidak upside down tidak bisa karena dia menempel di tutup setang ini dia menempel di tutup setang ini sehingga harus digerinda di lem yang tajam itu ini penampilannya dari samping nah seperti ini jadi aslinya ini adalah R15 V3 Movistar yang tahun 2018 dia upside downnya tidak warna gold namun saya scotlet sehingga warna gold untuk memberi kesan yang perfect jadi apabila anda ingin membuat seperti ini tutup upside down seperti ini tahap pertama adalah anda mesti membeli jalur asroda yang adanya disini nah ini ini namanya jalur asroda tutupnya anda buka nanti anda buatkan disini dicocokkan disini nanti dia akan tidak pas disininya nanti dia akan melebar maka dari itu harus digerinda setelah digerinda dicocokkan sampai pas masuk baru kita kikir di lem gila seperti itu di lem super namanya setelah itu tipsnya itu adalah jika anda ingin membuat tutup seperti ini anda mesti membuat setang upper yoke ini setang upper yoke nah posisinya sudah di atas setang upper yoke itu adalah posisinya sudah di atas nah ini dia posisinya sudah di atas jadi posisi di atas itu soknya agak saya turunkan ke bawah dikit sehingga disini ada longgar di bawahnya untuk menempatkan ini sekitar satu kuku seperti ini satu kuku nanti setelah dia masuk baru kita gerinda kikir tepinya nah dimasukkan tutupnya jadi seperti itu penampakannya jadi inilah dia jadinya cukup rapi namun harus dengan teliti ya kita mengikirnya soalnya bukan apa dia ini mudah tergores warnanya jika warnanya tergores maka akan merusak citra pemandangan dan gak lama lagi rencana saya mau ganti ini ya RCB agar pengereman double disknya lebih bagus lebih sempurna nah demikian saya rasa ini sudah cukup membantu untuk teman-teman yang kemarin bertanya ya kemarin memang ada teman bertanya bang itu beli dimana aja bilang kan jadi saya bilang ini adalah kreasi kita sendiri jadi motor itu tidak harus membeli jika kita punya ide-ide kita bisa saja membuatnya namun ya kita harus punya alat-alat yang lengkap agar bisa mendesain sesuai kemauan kita nah saya juga ini membuat apa namanya frame slider ini frame slider ini sebenarnya itu frame slider yang fungsi itu hanya variasi sih jadi variasi itu saya buat untuk jika kita jalan-jalan nah barang ini bisa kita sangkutin belanjaan kita motornya agak sedikit kotor ya maklum ini perjalanan jauh untuk sampai ke tempat pantai Sukadana ini nah itu lokasinya sangat bagus jadi motor saya ini nanti saksikan aja video selanjutnya saya bakal review berapa saja yang sudah saya modif sampai ini namanya double disk ya double disknya dan juga steering dumpernya nanti saya akan jelaskan satu persatu berapa semuanya totalnya oke demikian vlog kali ini dari saya IFA Vlog jangan lupa subscribe channel kita untuk agar channel kita makin berkembang dan Anda tetap tahu info terbaru tentang R15 V3 ya selanjutnya saya akan buatkan video tentang deskripsi berapa saja pengeluaran memodifikasi motor saya ini oke terima kasih salam youtuber bye sorry bye bye hi 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 sub indo by broth3rmax